Badan Narkotika Nasional bersama BNN dan Cukai Batam berhasil menggagalkan penurupan narkotika jenis sabu seberat 106 kg. Petugas juga mengamankan tiga orang warga negara saing asing mengusutkabi asal itia. Inilah detik-detik petugas gabungan dari BNN dan BNN dan BNCukai Batam mengamankan sebuah kapal kargo saat berlayar di perairan Pulau Pongkar, Kepulauan Riau. Dalam penggeladaan, petugas berhasil mengamankan tiga orang warga negara asing asal India yang kedapatan membawa 106 kg sabu. Usai didesak petugas dan dibantu anjing pelacak, pelaku akhirnya menunjukkan tempat penyimpanan sabu yang berada di dalam tangki bahan bakar minyak kapal yang sudah dimodifikasi. Para tersangka mengaku barang haram ini diambil dari daerah Johor Baru, Malaysia. Yang rencananya akan dibawa ke Brisbane, Australia. Menurut Kepala BNN Komjen Paul Martinus Pukom, modus yang digunakan para tersangka terbilang baru. Dengan menggunakan kapal yang sedang diperbaiki, di mana ketiganya berperan sebagai mekanik mesin kapal. Pertanyaan hari ini adalah kita menangkap tiga orang sindikat internasional dengan menitah 106 kg amvitamin atau sabu dan juga satu kapal LST ya. Pak, satu kapal LST yang dimodifikasi untuk membawa barang tersebut. Berapa jumlah barang yang kita amankan, Pak? Jumlah barang 106 kg bersih. Untuk pemeriksaan lebih lanjut tersangka dan barang bukti masih dijaga ketat oleh aparat tebungan baik dari BNN dan juga biaya cukai. Dari Batam, Pulauan Riau, Egy Agral, Jurnalis NTV, melaporkan.